Shalom saudara, bagi sebagian orang, kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketergangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hypergreeze. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu caris, muncul sebanyak tujuh kali dalam tulisan Rasul Yohanes. Empat kali dalam Injil, Yohanes. Satu kali dalam Surat Yohanes. Dan dua kali dalam Kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani, yaitu Ergon, muncul sebanyak 54 kali. 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam Surat Yohanes, dan 21 kali dalam Kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugrah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugrah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugrah demi anugrah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang. Yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang, apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapak, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugrah, dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan, dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugrah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti, Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linan halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linan yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linan halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan. Karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan. Karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan, dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.